Pada saat yang sama, Lee Sandy, selain dari yang sudah dikenalnya mengatakan bahwa dia berada di atas, di luar dunia, siksu di siang hari, bagian yang sangat kuat dari pemurnian hingga ke hidung, bergerak untuk mematahkan pilihan, anggota sampelnya bagus, Zibay Xiaosu, menurut melihat generasi dunia, pemurnian hebat ke surga dan kemampuan pertama di dunia. Rambut Sudimoge, batas cincin, ingin membantu mantan Yu Tian Yuan menerima. Wen Ziji Yan Suli, mengendarai kereta yang bagus tidaklah terkenal, dia tidak memasuki distrik pertama, hanya masing-masing memainkan bahaya internal Yu kedua, dao abad pertengahan, juga. Tian Si kecil, ini hanya, Yan Ju bahkan bukan sebuah distrik, berdiri untuk menemui Dewa Air. Sejak generasi Taixing, melihat semuanya kosong. Mata Dewa tak tinggal keluar, cangkang keluarga mengalahkan puncak Long Jie, jantung dao dari dao sepuluh pilihan. Penuh dengan satu dan dua surga, Su Su mengikuti jalan bakat dunia Jie Yuan, mendirikan sebuah monumen, kepalanya kecil, dikabarkan menjadi dasar dari Tian Yuan, Su Su dan Ming Yang Yuan datang ke daerah kekuasaan, adik laki-laki Yang Su, penuh dengan dao cahaya-cahaya dari wilayah peringkat. Pilihlah gunung, ini semua surga, tetapi tidak peduli daerah mana yang tidak mengirimkan keluar warna setengah tahun batu, jadi. Baik Kuan Bi, kalau bukan Su dekat yang harus dilakukan, maka siang hari, dan seterusnya. Generasi adalah batasnya, Zhuoyi sejak Long Qixiu, dao Lai Xiao selalu di depan yang ekstrim, yang terakhir membantu Su Tai Tian Xi untuk pamer di depan apa yang disebut kualifikasi dalam dao ujian batas kultivasi. Yin Kuan berat, bedanya hanya setelah Yan da ingin disempurnakan oleh mata bumi. Masyarakat distriktan Wei, Gutian zaman kuno, semuanya lebih kecil dari bumi, memiliki Shen Xing. Li Kun Atas Agung. Ketika Jia Shen dan Su Wen sering dipandang sebagai orang luar, sisi Xiao Yan, di masa lalu Tian Jie di luar kursi disempurnakan oleh Su Wei Yue, San Zheng Qian, evaluasi pertemuan Jiao San di Cakrawala Surgawi, pengasingan cemerlang dari Shen Mei San Suera kuno, Xing Yue dari distrik Long Qixi kembali kedua membuat orang mengenalinya sebagai dao yang kuat, juga tiba-tiba Yan Shen Shen Jie Huan Si Yuan ini, tiga Chong Xiao Naran tidak berkultivasi akan ibu yang tetapi memilih yang terbaik. Apa yang dikatakannya datang entah dari mana, dan apa yang dilakukannya dikenal sebagai jalan kekuatan ibu kota tengah dan jalan terkenal. Di dalam Zhu Xi, niatku makin lama makin kuat, menunjuk ke dunia paralelian, akademi ini tak akan mendengarkan penghinaan karena memilih Cao Kuan, bagaimana bisa kau melihat di ruang hampa Siu Xi, dia masih kekurangan dao mining milik Sao Tai, dan orang Wen Wang Ki Yan Bu Kian Ji, tiap kali dia makin mengejar para dewa dan emosi aneh, dia menghapus yang agung, tetapi setelah kemenangan, dia tampak frustrasi, dan kekosongan berserakan, sifat Sao Yan pun hancur. Zuo Ren Kuan Di Chang Wen Zou Ti Chang Wen Zou Jie Luo, karena Tuan Kutusu berada di wilayah yang sangat kecil, Ki Kedapat datang untuk berbicara tentang hal-hal yang rendah hingga rendah untuk mewariskan keluarga. Seen Ying tengah dari Hui Zie, yang paling kuat, tidak kuat, Ular Laut Pahit Harmoni Agung, Siansu yang telah kau hilang, generasinya adalah Duanmen, peringkat 13 aku ini menanyakan bakat mutlak jingsu. Menggunakan kekuatan untuk membatasi penyebabnya, jangan secara pribadi melepaskan beberapa fu di antara cahaya. Dari Akademi Ke yang baru-baru ini dari dunia kerilis cepat dari peringkat keluarga dan agung, waktu Yusikuan yang baik untuk memperbaiki peringkat sebelumnya ke peringkat keluarga hua tes dao paling fang dari peringkat 10.000 keluarga dari peringkat musuh dunia, penyempurnaan dao, siu siu ying ying zuotian. Liang Shi berbakat dari suaranya. Dia punya ini, ziz mi zuo sen si yis liu. Bukan hanya itu saja, dalam tiga bagian tentang bagaimana melampaui para pendahulu, prasasti itu juga mendirikan pemberontakan, evaluasi kecil itu kosong, jalan intinya dicat dengan banyak karakter surga, generasi di bawah yang kecil takut semuanya datang ke Wukong, dalam garis keturunan besar dengan peringkat yang sama, juga ada seorang guru dewa dengan kekuatan ini, ah, surga menekan surga. Dalam kehidupan sebelumnya, orang rendahan seperti bubu gagal dalam daftar kehormatan. Meninggalkan, daftar alam semesta secara alami tidak terpisah dari seluruh dunia, di bawah monumen. Si Cheng Sing Lu, daftar Fata Morgana ini tidak sebanding dengannya, bukan? Kecepatan Fata Morgana kota Aula Agung duduk aneh, kecemerlangan langit cepat bahkan utusan Guang Suh Dunia Gu dibandingkan dengan catatan ayah. Dalam hal senioritas, kami tergolong generasi muda. Sungai besar memperebutkan sungai kecil, rakyat terbagi menjadi satu, kekuatannya bukan di gunung, langit Fata Morgana menghadap, tidak ada generasi, tinggi orang-orang tempurung, tiga lawan tiga, dia menonjol, keberhasilan yang diambil dapat dihilangkan adalah jalan itu, tetapi yang menonjol menarik wilayah yang luas, setiap serangan adalah yang luar biasa ini. Setiap hari di dunia luar, seseorang dapat mengolah tubuhnya menjadi semangkuk pasta beras. Dunia luar lebih unggul daripada dunia luar. Benar sekali, tampaknya alam yama terbagi menjadi tiga bagian yang sama. Mao Zhaozhen berada di urutan kedua dalam daftar void, wajah dewa generasi melewati, dewa rendahan Peitian melewati generasi melewati Raja Agung ini hanya berkata bahwa orang ini harus mengikuti contoh Yan Zong ini. Dengan ringan datang untuk memperbaikinya, tetapi dewa menaikkan alam mencemburui pergerakan dunia secara tak terduga dapat, sangat melepaskan aku melangkah melalui teh jalanan mengundang melalui kata keluar, bermarga kaki keluarga sao. Siu Tianyi mencoba melihat daftar pembunuh ke kaisaran. Yu San, Feng E Yue terpilih menjadi orang suci sebelum pertemuan. Tapi Shen Yan mencoba melihat Yuanyi. Kaisar Si Yi dan yang lainnya juga telah memurnikan mata mereka dalam menghadapi keperkasaan naga itu, menghadap ke jalan utama Gunung Surgawi, rumah dewa Kian Lon Yi, mereka juga telah melihatnya. Apa-apaan ini, terlebih lagi, dia berasal dari keluarga sederhana, dia berasal dari keluarga sederhana, dia berasal dari keluarga sederhana. Ya ampun, di alam baka, Gemi memang jenius, kalau mau dihitung harus dihitung nominalnya yang kecil, lebih senior dari dia. Di tempat ini, total Ahgan membagi ruang astronomis dan kosong harus dicatat untuk menang dalam pemahaman, Zizu kosong, ruang kosong adalah akumulasi orang setelah Kili Ho Hua. Bahasa asing dari peringkat dunia pertama berarti bahwa tidak ada kekuatan atau otoritas di peringkat dunia pertama. Hal ini membuat Ren Xiao Yao, yang masih berada di level kultivasi Dainite di peringkat langit kekosongan, mengatakan bahwa Xincai adalah dewa di alam pertama. Akademi penyempurnaan kosong, dia menoleransinya. Lulus kosong, juga, Sen, hari yang sebenarnya adalah daftar peringkat, Su 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 Wang. Lihat, Dao Lai Dao adalah Sus Hui Su Yi tempat ini yang paling mencurigakan, Xiao Yan Sen Ji hanya mempelajari Sus Hui Su ke hanya mendengarkan Seng Su Zeng, apakah domainnya adalah daftar peringkat, Dao Dao Secret Void lebih dari sehari. Tidak, di luar ini juga merupakan rumah Wentejia dari dunia yang jauh. Jantung dunia adalah domain kecil dari jalan virtual, gerbang kota atau tahun cahaya banyak, ada aturan yang bisa menjadi ekstrim tertentu. Oleh karena itu, Anda melewati Wei Siki Duo Singlayu, masing-masing dalam posisi horizontal virtual. Yan yang memasuki suatu halaman Fata Morgana, Kursi ini pernah memberitahu keluarga Su Bahwa Tian Yan masuk dalam daftar peringkat di akhir Si Wei Si Wei. Siweziwen 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 Ketika mendengarkan sensi, Anda dapat melihat bahwa Zuo Xiao Yue akan melampaui perisai kuno sekte Anda. Gu adalah, dan perbedaan Ren Yan bukanlah tiga, tiga mas di tahun itu, kursi, pukulan, kuno. Namun di luar tahun itu, Gu disempurnakan untuk melihat kompleksitas batin Su, hanya mengikuti, tiga nama pertempuran, Tong Shil Yao Yan ada di tubuh Zuo Sen Geng Er. Semua orang, menambahkan Dao Jie Si Wen lebih ekstrim. Su terlalu kecil. Peringkat bakat Wen Dao, suara da Ren. Jia Diantai adalah dewa mahkota ular laut besar milik Ku Bi Ah Hui, sedangkan Su milik Sing Gong adalah Tai Sian Ju Du Yan milik Xiao Su Di, dan Su adalah Wen yang terbalik di langit. Sepuluh akademi lipat. Zuo Guan yang mengambang ini adalah Liao Jian Dian Ji, dewa mahkota Yan Siu Tian Tian Wang Tian Wang dan Guan 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 adalah dua. Permukaan bumi ada di Su Sao, Hati, evaluasi Li Sao Dao, yang paling sedikit, cangkang surga itu tekun, yang paling diperhitungkan oleh Gui Si Wen kering depan, kekosongan manusia ke atas, Dao ke atas. Zuo Jian hanyalah tanggapan surga terhadap penempatan sebuah monumen. Horizontal Si Wen Shen, hanya meluas hingga ke pegunungan, Little Shen Tian Liu. Peringkat semesta Sen Du, kekuatan Siu, Cheng Su adalah yang terkuat, nama Su mabukanlah keluarga Su itu. Ini. Meningkatkan dua dan lima Su Siu, dengan monumen juga, memasuki kekosongan kekuatan menyapu yang terkuat di Sifu Lao Zun dapat melewati kota untuk menambahkan, tahun terkuat Ku Ki Dao Marga sebagian besar Wu, ya, ada generasi penting yang akan datang, orang yang paling cantik di luar atas, untuk ini dan sekian sebelumnya, untuk mengundang sifat cabang seperti dunia, bagaimana, balok adalah atas subukan manusia, keluarga tiga penggarap enam, guru Yan Tian menunjukkan. Xiao Nianda, Jie Wei adalah meskipun Ren Seng mengatakan Tian Zheng Si Shen, selalu ada keinginan dunia, surga. Tunggu sampai sebesar ini, Ku An Su Wang keluarga itu juga kamu, Xiao Yi memasuki bumi, Si Uruo Si Wen Zhong, apakah melawan su du dunia? Sun Ting, Ling Ling. Peringkat kata namun datang, kesengsaraan umum di striktian Zuan Rong Nian tanpa munculnya perasaan lama, realitas limpa cincin sebelumnya, ini adalah evaluasi Wen Xin, Anda datang, memikul dunia, Xiao Ye baru saja menerimanya masuk dan keluar, dapat dilihat dari pemandangan yang luar biasa, ia bersaing dengan beruang jahat keluarga, kekuatan, memahami kekuatan ilahi, katanya Si. Meskipun Yi Yue sudah berada di peringkat kedua, surga Wen Jie Yan berkata bahwa di dunia kuno, itu adalah Wen Jie, di luar sistem alam yang paling disayangi. Peringkat juga berbeda dari gaya Cheng Tian Jia, Dewa Awal, Life Thess. Selesai. Jie Jigong Yu Buji, Jadi. 4392 Orang macam apa yang bisa mengenali Anda dalam pertempuran? Bersandar pada lempengan batu, mengerutkan kening, dan menunjukkan sedikit senyuman, apakah ini sebuah pertanyaan? Petik 2 Pertarungan berat sama seperti dia, sekarat sedikit sebelumnya, yang dimaksud Little Gao Zhuo, benar. Pada kenyataannya, dia membuang-buang waktu untuk memilih ruangan untuk melihat gugusan pelangi. Dia seharusnya sudah mati, wanita Tau Zhuo, bagaimana mungkin ada lelaki tua pelangi? Banyak ucapan Zhuo Ye, aku adalah istri dari suami istri seorang sarjana, pemunduran diri dan ketidakpedulian Wang Ke adalah untuk melihat yang mulia, kerutan tipis lisau adalah untuk melihat kulit Fei Ruo Guan Dafu ini, ada harga kecil yang harus dibayar. Itu memanggil, hanya setelah penghargaan palsu wajah bunga, Tau Is Yan Ho. Apakah kamu ingin disalahkan karena tidak bisa memilih gadis yang baik untuk menghabisi Yu Ying? Na berpikir untuk membalas Budi. Kaulah yang asli. Kaulah yang asli. Sebenarnya, aku merasakan Ola. Ketika Sao Lau memegang tangan Chu, sarjana ini, roknya hanya berada di bawah pelangi besar Sao Zhuo. Kaulah yang menaklukkan Ji Eyi. Kaulah yang menaklukkan Ji Eyi. Beberapa rok menerima keluhan biyan, di bawah setiap batu bagian dalam, kurangnya koneksi Yu Fa, tubuh orang mati terlihat ringan, poin tamu kosong dari bakat duniawi, penghalang dao saya sendiri kecil. Yan Jing dari generasi yang sama, yang catatan sastranya hanya beberapa tahun yang lalu, adalah seorang yang saleh. Zhuo Yan ingin mengepungmu. Setelah itu, jangan menilai dari penampilanmu. Jangan tanya aku tentang perang Sekte Daomu, Suli pergi berperang seperti mempersiapkan diri untuk pertempuran. Orang tua tidak mengatakan ungu. Mata Rensu memerah, tetapi pada kenyataannya, Lian Kin menunjukkan bahwa King Zan Yin Si ini, yang telah memasuki Aula Utama, bertanya berapa kali Sanyan dan San Jing Si datang ke Aula, untuk menanyakan berapa kali Sanyan dan San Jing Si keluar dari Aula, dan bertanya berapa kali Sanyan dan San Jing Si keluar dari Aula, dan bertanya berapa kali Zanyan dan Zan Jingshi keluar dari aula dan bertanya berapa kali Zanyan dan Zan Jingshi keluar dari aula dan bertanya berapa kali Zanyan dan Zan Jingshi keluar dari aula dan bertanya berapa kali Zanyan dan Zan Jingshi memang benar, orangnya sopan tetapi kurang memiliki tata krama. Tidak meluap muka dan belakang, tidak tertinggal satu pun yang benar, saya Zuo mutlak tombak usia orang Zuo, pertempuran yang salah, 10N masukkan itu, bukan tahun itu, bukan yang satu Zuo, pergi untuk melihat Zansu kedua di tiga tempat pertama, yang mulia ingin kata boneka akan menggerahkan. Memilih vogats merupakan ide yang bagus, tetapi jika Anda menginginkan yang kecil, Anda tidak akan dapat menerima pertemuan tersebut. Bagaimana kita bisa menang kalau kita bertarung dan mati kalau kita mati? Tubuh Lelaki tekun dan penuh tekad yang jauh dari mampu memeluk seorang wanita, wajah luar biasa yang mencengangkan itu kosong, mata dari waktu sebelumnya jernih, perasaannya seperti, kamu akan kembali di tahun mendatang. Dari semua putih, ya Tuhan, Anda memilih untuk menjadi saudara kecil yang besar. Kitian sangat sibuk sehingga dia ingin memasuki Sudifi. Menyerang ibu kota juga di depan banyak biaya cangkang cahaya pinggang, semuanya membayar, Anda menggunakan dia Wen Musen. Menyerahkan nama pertempuran, dialah yang secara paksa memilih siapa di luar Morning God Point yang tidak datang, melukai ujian pertempuran Heavenly Gang Jie, tubuh virtual itu memang dewa yang berada di bawah Divine Rainbow Earth Strain, Wen Guan ingin pergi, bagaimana bisa Dai Yang King? Apa yang bisa masuk ke dalam? Melihat Wen Jian dan Xie Yi bergerak ke kiri atas untuk mengenali ini, Dao dan nama besar, Zuo Zufei Sheng yang tidak kompeten. Xiao Xiao Du, Zuo Yao, di aula kekosongan, tiba-tiba mencoba memasuki jalur sastra, alisnya sedikit khawatir tentang Dewa Agung di depan usia tuanya. Sepuluh Sue Zan Bisa, di mana Liu berasal dari Fei dan Li. Karena masalah ini melibatkan Fei Feng Shishi, Daoku yang penuh nafsu, bahkan jika aku harus memilih hadiah, akan sulit bagi keponakan Su di sini. Di sini, Pahala, kamu memiliki kekuatannya untuk menawarkan platform, kekuatan negatif untuk menunjukkan Dao dari siang Dao, melihat kenyataan yang kuat di bawah alam semesta, uang di mata, juga pelangi, bagaimana cara menyianyiakan jumlah kakak perempuan. Mendapatkan Dao dan nomornya tidak perlu dicantumkan pada tahun bumi. Nugao milik Su Lai Chai disebabkan oleh semua cahaya. Anda lihat Hun Sun sangat pemilih. Pelan-pelan saja, memperoleh nama tamu itu benar, Zan hanya Sue Hong Sai Chai yang memilih Xiao Yu. Apakah ada wanita? Melihat nama liba, hati ini pastilah ringan, juga keras dan kokoh. Di sini, jika tidak, sekarang, dia sudah sehebat Cheng Li. Dia sibuk sekali. Dibandingkan dengan Yan Kian Siu, dirinya justru semakin maju. Dia, Siang Wen, Wen Mu, perasaan ini datang ke Jing Da King. Apa hebatnya kata-kata kosong? Apa hebatnya menulis? Hanya ada satu, Rock, Gang Zuo menginginkan Wen Jin Piao, Xin Jin 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 Piao. Perabotan Juyi, Reflected Yu, Yi Duo, dia tidak pergi ke akhir zona seleksi. Namun pilihannya terlalu bagus, Sigen Rainbow sangat bagus untuk Kabinet Dewan untuk mencapai kontribusi tahunan yang sedikit, Sao Wen Yu Kian. Setelah menyelidiki sebentar, dia mengatakan ini agak di luar. Di dalamnya ada obat untuk Dao yang lurus dan dekaden. Apa? Hitung sampai satu. Nakian Siu harus membagi situasi untuk membayar yang kejing. Yi adalah Singbi adalah Ping Wang Du jauh menginginkan dunia nyata di bawah. Mata melangkah, titik suara muncul lebih dulu. Hanya setelah merangkul pengetahuan dan wawasan dewa luar, Cu Zan ini, orang tersebut terbagi ke dalam Olai Yan Dao. Menunggu dewa agung tertawa, Fang Sian Zusin, Meng Lao, Hati, Ujian adalah masalah kecil. Kau katakan sebelum dewa yang kuat masuk, mulut keluar, Guo Zuo Gui di Siong Li Da Zan Yi bahwa kakak Siang Dao adalah pilihan dewa. Nian kertas kecil dan besar, kekuatan Kian Siu Fan memilih Ping Yi Kiri. Kamu tersenyum, aku dua. Beberapa, meningkatkan kekuatan akan dilakukan secara perlahan. Mantan pemenang penghargaan Bai Huo di mata Li Da Zan Yi, Zhang Agung yang saleh. Pergi ke Sao Jing harus menjadi dokter, kalah telak, Ming Wen. Zitai adalah jabatan utamanya, pilihlah seperti mata orang dewasa, Aula Tian Ji Yin keluarga Zuo Sen Yu. Bertanya Gegabu, itu puncaknya. Datanglah dan panggil Xing Jie untuk memimpin ke depan. Tolong Su Er, ini adalah kultifator yang agak terlambat untuk dijilat, butuh mata Jun Hou untuk pergi. Ki itu milikku, yang bawah adalah Sun Wen Sao, pilih dokumennya. Ini, jaga dirimu baik-baik. Padat, ini, sangat tidak membantu. Otot Yi Dao. Salahkan Zuo Jie, Wen Guan yang paling merah, lihat alis ini, Wei Xi melompat dengan tinju, cukup keren untuk diserahkan. Pilih tubuh dalam kenyataan, Dao itu menulismu, Serang Sun Huai Wan Jitai, dalam memuji orang, kamu harus berada di atas panggung dan lulus, pilih ini, Nian Ji Suang Li Da Zan Yi, Sen Yu Zan Yi, kekuatan Li Si Hao tidak kalah dengan Zuo. Besarkan aku, saat dia menunjukkan, sepertinya itu hanya daftar kecil tanpa warna ungu, dan ujian seseorang. Kematian yang berat, kamar si Hong Huimu adalah aulah Jing Xi milik Hou Zuo Sen. Kertas, katakan apa yang ingin kau lihat, Fei Wen Yu, agar pikiran berat itu memudar. Kau tahu bahwa orang-orang itu berbeda di dalam, ada cahaya di dalam. Ia, sengsara dan kalah. Kalian, hanya daftarnya saja. Karena kalian ingin memilih, masukkan Zuo, ke dalam daftar panjangku. Tolak pasangan lama, katakan padaku, aku diam. Maju terus dalam pertempuran besar, Rock Daolai, King Li Yao bersama yang mulia, Zuo Ji Putih mana yang berani mengikuti. Yan Si Ren Siu, apa yang sebelumnya? Lempar, bagian bawah apa, jangan tanya. Lompatan, adalah wajah kabinet yang harus dipilih. Ingin dilahirkan lebih dulu, ada daftarnya, pikirkan baik-baik. Ingin mempelajari beberapa pahala, kehendak surga, ganti kepala, mata, nama Tian Jie King, Zuo Ji Wen Lian. Memeluk salju, Juzhu bagus, karena alis dewa kurang penuh perhitungan. King Xi, kondisinya jernih seperti ruangan, kosong sedang membicarakan Yu. Ujian tubuh itu, kecil, tiga fisik Beizan yang memasuki gerakan sama dengan Yuan Gui Tian. Yuan Gui Tian milik Yuan Gui Tian. Ini konsumsi, pergilah untuk membagi, kamu, raja yang cukup kecil, batu tubuh, jangan pilih-pilih, Wen Nai, Yu Zan, Wan Tai bisa lebih tampan, Cheng Xi, Nian Hua Hol. Lampu, ingin kekayaan, nama anti perang, dan daftarnya, yang bisa dipilih hanya Heli Zhe Yan. Apakah tidak ada jalan untuk bercita-cita bagi Yu? Yu Zan yaitu Shen Dao, bantulah kecil itu. Titik cahaya di dalam adalah Shen Ben Zong, Ji Hao, saat dia Wei Yan, cahaya. Pertanyaan Zhou, datang, bukan. Xin Zan. Kosong kecil seperti Zuo Wendy, siang Jue, hanya kamu ping merasa bertengkar, kamu menimbulkan medan pribadi, tak bisa menghadapi hari, menutup badan, dia mempertimbangkan perang. Qi di ringan. Terimalah Baifu dengan enteng, seperti Matai, dewa drama daerah Zuo, bangkitlah dengan sangat karena karakter batin, He Wen Sao Yi, bermuka sombong, kepala ringan lemah, tidak bercelah memasuki aulatengah, tidak bermartabat, harapan putus dan ujian Qi. Anda harus ditempatkan sejak tahun, meskipun ini, Chang Leng Cheng. 4.393. Tuan, Anda, Anda ingin menantang yang ke-10 dalam daftar dewa Yama Void. Xiao Yu telah mengikuti Zuo Wen. Setelah Zuo Wen membayar 30 ribu Chaos Gems dan menandatangani perjanjian pembebasan hidup dan mati, matanya membelalak tak percaya. Meskipun dia tahu bahwa kultifasi Zuo Wen tidak buruk, itu hanya kesengsaraan besar Kian Kun. 10 orang teratas dalam daftar dewa Void Yama merupakan pakar dari alam dharma kosmik, dan masing-masing dari mereka lebih kuat daripada kultifator alam dharma kosmik biasa. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan memperoleh hasil baik dengan menantang peringkat ke-10 dalam daftar dewa Yama Void. Ya, saya hanya mencoba. Zuo Wen menganggup dengan serius. Bibir Xiao Yu melengkung membentuk senyum masam. Ia membuka mulutnya dan melihat Zuo Wen mengikuti pembantu lelaki tua itu ke ruang tantangan di bagian dalam ola. Tidak lama setelah Zuo Wen masuk, Li Hong menghampiri Xiao Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tingkat manakah yang ditantang Zuo Nianzue di daftar dewa Yama Void. Xiao Yu kembali sadar dan segera bersikap hormat. Dia tersenyum pahit dan berkata, Nona Li Hong, dia, dia menantang peringkat ke-10 dalam daftar dewa Yama Void. Wajah Li Hong menegang dan dia berkata, apakah dia sedang mencari kematian? Beraninya dia menantang yang ke-10 dalam daftar dewa Yama Void tanpa mempertimbangkan tingkat kultifasinya. Li Hong datang ke konter dengan wajah muram dan berkata kepada lelaki tua itu, Penatua Ansi, Zuo Nianzue adalah tamu dari keluarga Void Yama. Bisakah Anda membatalkan tantangannya? Li Hong tidak terlalu peduli dengan hidup atau matinya Zuo Wen. Bagaimanapun, Zuo Wen telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan menantang jenius peringkat ke-10 dalam daftar dewa Void Yama. Namun, masalahnya adalah dia adalah tamu dari keluarga Void Yama. Jika dia meninggal di sini dan Zee yang menyebarkan berita itu, reputasi keluarga Void Yama akan rusak. Orang tua di konter itu dipanggil, Tetua Ansi, oleh Li Hong. Dia menatap Li Hong dan berkata dengan tenang, Kamu harus tahu aturan di sini. Begitu tantangan dimulai, tantangan itu tidak dapat dihentikan. Kecuali penantang menyerah secara sukarela, tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur. Ini adalah aturan besi, dan saya tidak dapat mengubahnya. Li Hong sedikit mengernyit. Melihat wajah Ansi yang penuh tekat, dia tahu tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan lebih banyak. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas di aula, matanya yang indah menatap pintu keluar ruang tantangan, hatinya berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Zuo Wen. Sepupu, maaf membuatmu menunggu. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan kondisi yang agak menyedihkan keluar dari ruang tantangan. Pandangannya jatuh pada Li Hong yang berada di tengah aula. Dia terlatih-tatih dengan bantuan seorang pelayan. Pemuda itu memiliki wajah yang tegas, dan di atas matanya yang cerah terdapat sepasang alis yang tajam seperti pedang. Namun, karena luka-lukanya yang serius, matanya yang tajam telah sedikit meredup. Sepupu, apakah kamu berhasil dalam tantanganmu? Begitu Li Hong melihat pemuda itu, dia bergegas menghampirinya dan membantunya turun dari tangan pelayan. Kemudian, dia duduk di kursi di sisi aula. Pemuda itu mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, akhirnya, surga tidak mengecewakan mereka yang gigih. Kultifasiku telah membuahkan hasil, dan aku telah berhasil melewati tantangan. Mulai sekarang, aku akan menjadi salah satu dari 50 jenius teratas dalam daftar Dewa Su Yan. Salam untuk Tuan Muda Li Suo. Saat Xiaoyu melihat pemuda itu, dia buru-buru berlutut dengan satu kaki dan membungku hormat. Li Suo cukup terkenal di keluarga Su Ming, dan dia merupakan seorang jenius yang cukup terkenal di kalangan generasi muda. Xiaoyu teringat bahwa peringkat Li Suo dalam daftar Dewa Su Yan seharusnya sekitar 70 atau 80. Kali ini, dia seharusnya datang untuk menantang jenius kelima puluh. Dilihat dari nadanya, Li Suo seharusnya berhasil. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli jenius dari keluarga Su Ming, dia telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Memikirkan hal ini, Xiaoyu menatap Li Suo dengan mata penuh kekaguman dan rasa hormat. Apakah kamu membawa pembantu ini? Li Suo melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Xiaoyu untuk tidak bersikap sopan, lalu menatap Li Hong dan bertanya dengan bingung. Dia ingat saat dia keluar bersama Li Hong, dia tidak membawa seorang pembantu pun. Ceritanya panjang. Aku tidak membawa pelayan ini. Pelayan itu adalah Suo Nian Sui. Li Hong sangat marah ketika dia memikirkan Suo Nian Sui. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Suo Nian Sui. Siapa dia? Li Suo sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia keponakan jauh siang. Kata Li Hong. Li Suo mengangguk, tetapi dia tidak peduli. Ziyang hanyalah pemimpin alam yang lebih tinggi, dan statusnya lebih rendah darinya. Dia bahkan tidak peduli pada Ziyang, apalagi Zuo Nian Sui yang hanyalah keponakan jauh Ziyang. Bagaimana dengan Zuo Nian Sui ini? Li Suo bertanya sambil tersenyum. Dia juga memasuki ruang tantangan, dan dia menantang orang ke-10 dalam daftar Dewa Suyan. Li Hong menggertakkan giginya karena marah. Yang ke-10. Li Suo mengangguk, tetapi dia segera menyadari sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Li Hong dan bertanya, Sepupu, apa yang kamu katakan? Anda mengatakan orang ini menantang orang ke-10 dalam daftar Dewa Suyan. Apa budidayanya? Li Hong mengerutkan kening dan berkata dengan tak berdaya, dia, dia seharusnya berada di tahap akhir kesengsaraan alam semesta. Pembantu itu diam-diam menuntun Zuo Nian ke bagian terdalam ruang tantangan. Sepanjang jalan, Zuo Nian menemukan bahwa ruang di sini sangat luas. Seperti sarang lebah dengan lapisan demi lapisan. Jika tidak ada yang memimpin jalan, akan mudah tersesat. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa di tempat pembantu itu berhenti, terdapat 10 ruang tantangan besar. 10 ruang tantangan ini jauh lebih besar daripada yang pernah dilihatnya selama ini. Pintu-pintu ruang tantangan itu bahkan lebih terang dan lebih berwarna. Pola-pola berbeda yang tersusun rapat muncul di sana, membuatnya tampak misterius dan luar biasa. Tamu yang terhormat, 10 ruang tantangan ini termasuk 10 jenius teratas dalam daftar Dewa Suyan. Ada avatar dari 10 jenius di dalamnya, dan mereka telah meninggalkan kekuatan puncak mereka. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus segera menghancurkan token tersebut. Jika tidak, kami tidak akan bertanggung jawab atas kematian Anda yang tidak disengaja. Pelayan itu mengeluarkan sebuah token seukuran setengah telapak tangan dan menyerahkannya kepada Zuo Nian. Ia melanjutkan, Tamu yang terhormat, tuliskan pesanan Anda pada token itu. Jika Anda berhasil, nama Anda akan tercantum dalam daftar Dewa Suyan. Zuo Nian mengambil token itu, memadatkan kekuatan sucinya di ujung jarinya, dan menulis kata Zuo di token itu. Setelah menyimpan token, Zuo Nian memasuki pintu yang dibukakan oleh pembantu. Dentang, ketika pintu tertutup rapat, Zuo Nian sempat melihat sekeliling ruang tantangan. Di tengah ruangan, terdapat arena persegi yang permukaannya memancarkan cahaya putih susu. Di depan arena, ada sebuah altar. Di atas altar, ada alur, bentuknya sama dengan tanda di tangan Zuo Nian. Zuo Nian berjalan ke altar dan meletakkan token di alur. Arena di depannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Lalu, sebuah suara agung dan agung terdengar di ruangan itu. Kesepuluh dalam daftar Dewa Suyan, Gou Yi, Tuan Muda Kuil Azure Suci, salah satu dari lima kuil besar. Kultifasinya berada di tahap-tengah tahap Dharma Kosmik, dan ia ahli dalam semua jenis kekuatan super atribut api. Ia memiliki kepribadian yang garang. Jika penantang takut, Anda bisa menyerah sekarang. Jika Anda ingin melanjutkan, Anda dapat langsung terjun ke arena dan memulai tantangannya. 4394 Zuo Nian sedang berpikir keras. Gou Yi menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Voityama. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli Dharma tingkat menengah biasa. Kekuatannya jelas jauh melampaui kultifasinya sendiri. Adapun Zuo Nian, kultifasinya telah mencapai puncak tahap kesengsaraan Kian Kun Pertengahan dengan bantuan kekuatan iblis setelah ia menguasai tingkat kedua buku iblis tanpa batas. Kemudian, dalam proses penyelamatan Ziyang dan Hong Ling di reruntuhan kegelapan, ia telah memurnikan banyak roh jahat yang kuat. Hal ini memungkinkan kultifasinya untuk secara alami menembus dan mencapai tahap kesengsaraan Kian Kun Akhir. Tanpa bantuan formasi, senjata Dewa, dan sebagainya, Zuo Nian ingin melihat sejauh mana kekuatan sejatinya telah tercapai. Aku akan membiarkanmu memuji kekuatanku saat ini terlebih dahulu. Zuo Nian menatap ke arah panggung. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi siluet manusia. Matanya menyala dengan semangat juang. Kaki kanannya menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah, melompat ke panggung. Saat Zuo Nian mendarat di peron, cahaya putih yang dipancarkan oleh siluet manusia di depannya mencapai puncaknya. Cahaya itu menyelaukan dan tajam. Setelah cahaya putih itu memudar, orang yang muncul di hadapan Zuo Nian mengenakan jubah merah menyala. Rambutnya terbakar seperti api, dan sebuah cincin emas melayang di atas kepalanya. Rambut merah menyala itu kebetulan melewati cincin emas. Orang ini adalah Gou Yi. Orang lain yang tidak peduli dengan hidupnya. Bibir Gou Yi melengkung membentuk senyum mengejek. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya, dan suhu di sekitarnya melonjak. Kembang api menyala di sekitar arena bagaikan bunga yang mekar, tampak terang dan menyelaukan. Gou Yi menghilang di depan mata Zuo Nian. Saat Zuo Nian bereaksi, Gou Yi telah melompat keluar dari kembang api di belakangnya. Tinjunya, yang terbakar dengan api aneh, diarahkan ke bagian belakang kepala Zuo Nian. Zuo Nian sudah bersiap, dia melangkah maju, dan riak-riak ungu aneh muncul di sekelilingnya. Dia menghindari tinju Gou Yi, dan pada saat yang sama, tangan kanannya seperti kail, mencengkram tenggorokan Gou Yi. Senyum di wajah Gou Yi makin lebar, dan dia menghilang dari pandangan Zuo Nian sekali lagi, menyebabkan serangan Zuo Nian hanya mengenai udara kosong. Pada saat yang sama, Gou Yi muncul di belakang Zuo Nian tanpa seorang pun menyadarinya, dan menggunakan serangan yang sangat ganas untuk melancarkan serangan diam-diam ke Zuo Nian. Untungnya, teknik gerakan kekacauan primordial Zuo Nian sangat luar biasa. Dia mampu menghindari serangan diam-diam Gou Yi setiap saat. Sungguh kemampuan ilahi yang aneh. Gou Yi ini ahli dalam menggunakan kemampuan ilahi atribut api. Bisakah teknik melarikan diri miliknya meminjam api di sekitarnya untuk terus berteleportasi? Zuo Nian mengamati api yang mengelilingi arena, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Alasan mengapa Gou Yi menyalakan api di sekitar panggung pada awalnya bukanlah untuk penerangan, tetapi untuk menyiapkan media terlebih dahulu agar dapat menggunakan teknik melarikan diri yang aneh ini. Setelah mengetahui kelemahan teknik melarikan diri aneh milik Gou Yi, Zuo Nian tidak ragu untuk mengeluarkan sembilan lapisan dunia semesta. Dia segera membuka lapisan dunia kedua dan melepaskan malapetaka es di dalamnya. Seketika, seluruh arena diselimuti hawa dingin yang ekstrim. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti bulu angsa, menutupi sekeliling arena. Api yang awalnya mengelilingi arena itu berangsur-angsur padam di bawah lapisan salju dingin yang terus-menerus. Sementara itu, Gou Yi yang bersembunyi di balik kobaran api menampakkan sosoknya. Zuo Nian tidak ragu untuk membuka lapisan kedua hingga ke enam dari sembilan lapisan dunia alam semesta. Alasan mengapa dia tidak membuka lapisan pertama adalah karena lapisan pertama adalah bencana api, dan Gou Yi mahir menggunakan api untuk berteleportasi, jadi dia tidak membuka lapisan pertama. S. Petir darah, petir hitam, putih keperakan, banjir korosif merah menyala, dan gunung-gunung dewa yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah, semuanya mengalir deras ke tubuh Gou Yi. Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di seluruh arena, dan ruang tantangan yang besar bergetar hebat karenanya. Namun, yang mengejutkan Zuo Nian, bahkan dengan begitu banyak energi malapetaka yang menyerang bersamaan, ruang tantangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Tampaknya material yang digunakan di ruang tantangan itu luar biasa. Setelah semua malapetaka dilepaskan, Zuo Nian mendapati bahwa Gou Yi tidak terluka separah yang dibayangkannya. Sebaliknya, sebuah patung Dharma besar muncul di hadapannya. Patung Dharma ini berlutut dengan satu lutut di tanah sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Patung itu berhasil menangkal enam malapetaka tadi. Gou Yi berdiri di tempat, menatap Zuo Nian, dan berkata sambil tersenyum, menarik sekali. Kamu baru berada di tahap akhir kesengsaraan kosmos besar, tetapi kekuatanmu telah mencapai tingkat seperti itu. Selain itu, dunia semestamu benar-benar aneh. Dunia itu sebenarnya memiliki sembilan lapisan. Namun, level ini tidak akan bisa menyebabkan kerusakan berarti padaku. Gou Yi melompat dan bergabung ke dalam patung Dharma. Dia menatap Zuo Nian dari patung Dharma dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mati. Setelah mengatakan itu, patung Dharma milik Gou Yi tiba-tiba meledak menjadi lautan api yang berkobar. Di lautan api yang bergolak itu, patung Dharma yang besar itu memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas secara horizontal seperti badai. Garis-garis niat pedang yang membakar jatuh seperti tetesan hujan lebat, semuanya membombardir tubuh Zuo Nian. Mata Zuo Nian sedikit menyipit, tetapi dia mundur puluhan langkah tanpa tergesa-gesa dan mengarahkan jari kanannya ke kekosongan. Dalam sekejap, aura Zuo Nian berubah drastis. Lapisan ketujuh dari sembilan lapisan dunia semesta yang tergantung di belakangnya tiba-tiba retak terbuka. Us-us-us, angin hitam yang kencang berhembus dari lantai tujuh, berusaha menjadi yang pertama muncul. Angin hitam yang bergulung-gulung itu terjalin dalam kehampaan, berubah menjadi naga hitam yang panjangnya puluhan ribu kaki. Mereka tampak seperti manusia, memamerkan tari mereka dan mengacungkan cakar mereka. Setelah kultivasi Zuo Nian mencapai tahap akhir kesengsaraan kosmos besar, kekuatannya semakin meningkat, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk membuka lapisan ketujuh dunia alam semesta. Sebanyak sembilan naga hitam yang panjangnya puluhan ribu kaki menyerang patung Dharma Gou Yi dengan ganas dari sembilan arah. Gou Yi yang awalnya tak terhentikan, terjerat oleh sembilan naga hitam dan tidak dapat melepaskan diri sejenak. Kekuatan bencana lapisan ketujuh sungguh tidak buruk. Zuo Nian melihat bahwa Gou Yi mulai terpuruk karena terjerat oleh sembilan naga hitam. Zuo Nian tidak dapat menahan diri untuk menganggupkan kepalanya secara diam-diam. Aku ingin tahu seberapa dahsyatnya bencana lapis ketujuh di bawah kondisi kerusakan iblis. Saat Zuo Nian berbicara, dia perlahan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya berkedip dengan cahaya merah yang aneh. Pada saat yang sama, kabut hitam pekat mulai muncul di sekitar tubuhnya. Kabut hitam dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap mata, seluruh ruang di sekitar arena menjadi hitam. Di bawah kondisi kerusakan iblis, sembilan naga hitam menjadi lebih gelap, dan sembilan pasang mata naga yang menyerupai lentera memancarkan cahaya merah iblis. Pada saat ini, sembilan naga hitam meraung dan berkembang pesat, meluas dari puluhan ribu kaki menjadi puluhan ribu kaki. Zuo Nian diam-diam melihat sekeliling arena dan menyadari bahwa sembilan naga hitam besar tidak memecahkan ruang tantangan. Tampaknya ruang tantangan juga menggunakan kekuatan hukum spasial, yang memungkinkan ruang meluas tanpa batas dan mampu membawa benda besar. Pada saat yang sama, patung dharma Gouyi dilemahkan oleh kabut iblis, dan api di permukaan patung dharma tersebut berangsur-angsur melemah hingga padam. Memanfaatkan momen ketika patung dharma itu berada pada titik terlemahnya, sembilan naga hitam melancarkan serangan terkuat mereka, mencabik-cabik patung dharma milik Gouyi hingga berkeping-keping. Di dalam patung dharma, mata Gouyi membelalak saat ia jatuh dari udara. Pandangannya menatap tajam ke kedalaman kabut hitam. Sepasang mata merah iblis itu, entah mengapa, ia bertanya, siapakah kau sebenarnya? Akan tetapi, saat Gouyi baru saja selesai bicara, sembilan naga hitam itu memotong-motong tubuhnya dan mencabik-cabiknya. 4.395 Di Istana Tuan Muda Balai, pemuda berambut merah yang tengah berkultivasi dalam pengasingan tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Gouyi menyeka sudut mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram, proyeksi dopelgangerku telah hancur total. Siapa yang melakukannya? Setelah lama terdiam, Gouyi berdiri dan melangkah keluar dari ruang rahasia. Di dalam ruang tantangan, kabut hitam tebal yang tak berujung menyusut dan akhirnya menyatu dengan tubuh Zouan. Warna merah tua di kedalaman mata Zouan berangsur-angsur memudar. Dia diam-diam menatap bayangan tiruan Gouyi, yang telah dirobek-robek oleh naga hitam, dan mengerutkan kening, sepertinya yang kesepuluh dalam daftar Dewa Yama Void tidak terlalu kuat. Jika Lihong dan yang lainnya mendengar ini, mereka pasti akan meledak. Sepuluh teratas dalam daftar Dewa Void Yama jelas merupakan tokoh berpengaruh di antara generasi muda alam Void Yama. Sekarang, Zouan telah merendahkan mereka hingga tidak berarti apa-apa. Namun, Zouan memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Dengan kekuatan Zouan, tanpa mengandalkan kartu truf apapun, dia paling-paling setara dengan Gouyi. Namun, begitu dia memasuki alam iblis, kekuatannya akan meningkat terlalu banyak. Gouyi sama sekali bukan lawannya. Mungkin aku harus menantang tiga jenius teratas dalam daftar Dewa Void Yama. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi proyeksi doppelganger Gouyi telah hancur. Hal ini membuat Zouan merasa tidak berdaya. Ketika Zouan membuka pintu ruang tantangan, pelayan cantik yang telah menunggu di luar membuka mata indahnya dan menatap Zouan. Tamu yang terhormat, Anda. Anda mengalahkan proyeksi Gouyi. Pembantu cantik itu melihat kekacauan di ruang tantangan dan bertanya dengan kaget. Ya, bantu saya mendaftar. Saya ingat ada hadiah tertentu untuk mengalahkan proyeksi jenius yang sesuai pada daftar Dewa Void Yama. Zouan mengangguk. Pelayan cantik itu mengangguk berulang kali. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat dan fanatik. Dia adalah jenius peringkat ke-10 baru dalam daftar Dewa Void Yama. Masa depannya tidak terbatas. Saat keluar bersama Zouan, pembantu cantik itu bahkan sengaja memamerkan sosok anggunnya. Matanya yang indah menatap Zouan seolah bisa meneteskan air. Sayangnya, Zouan menutup telinga terhadapnya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus terus membayar biaya untuk menantang tiga teratas dalam daftar Dewa Void Yama. Namun, dia cepat menyerah. Keluarga Sulong di belakang Su Zou juga berada di kota Dewa Su Yan. Meskipun dia telah menggunakan nama palsu untuk menantang daftar Dewa Su Yan, masih ada kemungkinan besar dia akan terbongkar. Mungkin aku bisa mencoba menantangnya, tapi tak perlu mengalahkannya. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Tamu yang terhormat, silakan tunggu di aula sebentar. Saya akan melapor kepada Nona Ansi. Pelayan cantik itu menunjuk ke arah kursi-kursi di tengah aula. Ia membungkuk meminta maaf dan pergi setelah mendapat izin dari Zouan. Di sisi lain, Zouan dengan santai menemukan tempat duduk di aula dan duduk. Yang membuatnya terkejut adalah Li Hong duduk tidak jauh darinya, dan Xiao Yu berdiri dengan hormat di sampingnya. Li Hong dan Little Yu tentu saja melihat Zouan yang keluar. Li Hong menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung, sementara wajah Xiao Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tetap meminta maaf kepada Li Hong dan bergegas ke sisi Zouan. Tuanku, Anda akhirnya keluar. Anda akhirnya menyerah pada tantangan itu. Namun, ini adalah sifat manusia. Sepuluh jenius teratas dari daftar Dewa Voitiyama terlalu kuat. Banyak kultifator bahkan tidak berani menantang mereka. Tuanku, Anda sudah sangat berani. Xiao Yu melirik Zouan dan mendapati bahwa Zouan tidak terluka. Ia berpikir bahwa Zouan akhirnya menyerah pada tantangan itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghiburnya dengan lembut. Zouan menatap Xiao Yu dengan geli. Tepat saat dia hendak mengatakan bahwa dia telah berhasil dalam tantangan itu, dia melihat Li Hong berjalan mendekat. Pada saat yang sama, dia melihat seorang pemuda dengan mata tajam berjalan berdampingan dengan Li Hong. Sepupu, apakah dia Zouanian Sui? Dari kelihatannya, dia seharusnya menyerah pada tantangan itu. Dengan begitu, kamu bisa tenang. Dia baik-baik saja, dan itu tidak akan memengaruhi reputasi keluarga Voityama kita. Li Suo terkeke, dan nada bicaranya mengandung sedikit nada meremehkan. Dia paling meremehkan keberanian semacam ini. Jika Zouanian Sui ini memilih untuk menantang Gou Yi, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar dewa Voityama, dan tanpa rasa takut bertarung dengan klon proyeksi Gou Yi, bahkan jika dia mati pada akhirnya, dia mungkin masih mengaguminya. Sayangnya, Zouanian Sui yang disebut-sebut ini hanya gertakan. Dia bahkan tidak berani bertarung dengan klon proyeksi Gou Yi. Dia hanyalah seorang pengecut. Li Hong juga agak kecewa. Meskipun dia menghela nafas lega ketika melihat Zouan tidak mati, pada saat yang sama, dia merasa jijik terhadap Zouan di dalam hatinya. Zouanian Sui, saya pikir kamu harus berpikir dua kali sebelum melakukan apapun di masa mendatang. Kamu tidak hanya kehilangan 30 ribu kristal kekacauan dengan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu, tetapi juga sangat mudah bagi orang lain untuk memandang rendah kamu. Li Hong menghampiri Zouan dan mendesah pelan saat dia memberi nasihat. Zouan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Li Hong. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Nona Li Hong, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Aku seharusnya tidak kehilangan 30 ribu kristal kekacauan itu. Kurasa aku telah mendapat untung. Lagipula, aku selalu melakukan segala sesuatunya setelah mempertimbangkannya dengan saksama. Aku tidak pernah melakukan hal yang tidak masuk akal seperti yang kau katakan. Zouanian Sui merasa Li Hong agak aneh. Dia mengatakan banyak hal aneh begitu dia datang. Apa yang dia bicarakan? Zouanian Sui, sepupu Li Hong punya niat baik. Kau memperlakukan niat baik sebagai niat jahat. Lihatlah dirimu, kau membayar 30 ribu kristal kekacauan untuk menantang Gou Yi, dan kemudian kau menyerah. Bukankah itu tindakan yang tidak berakal? Apalagi yang kau pura-purakan? Li Suo melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Zouan melirik Li Suo dengan acu-ta'acu dan berkata, Jika kamu tidak mengerti situasinya, bisakah kamu diam saja? Li Suo sangat marah dan ingin memberi Zouan pelajaran, tetapi dia dihentikan oleh Li Hong. Sepupu, dia kan tamu. Kok bisa kamu bersikap kasar begitu? Li Hong berkata dengan suara rendah. Li Suo akhirnya tenang. Dia menatap dingin ke arah Zouan dan berkata, Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Lagipula, hari ini adalah hari yang tepat bagiku untuk masuk ke peringkat 50 dalam daftar Dewa Voitian. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak kesenanganku. Setelah mengatakan itu, Li Suo dan Li Hong hendak pergi. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Penatua Ansi, yang berada di konter pusat, tiba-tiba berjalan cepat. Penatua Ansi. Li Suo dan Li Hong buru-buru membungkuh. Tetua Ansi adalah orang yang berbudiluhur dan berwibawa. Karena dia bertanggung jawab atas daftar Dewa Voitian, jelas bahwa statusnya tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan mereka berdua. Penatua Ansi mengangguk sedikit pada mereka berdua, lalu berjalan melewati mereka dan langsung menuju Zouan. Di belakang Tetua Ansi, pelayan cantik yang menuntun Zouan mengikutinya dari dekat. Adik kecil, bisakah kau berikan aku kartumu? Aku mungkin perlu melihat pertarungan di ruang tantangan. Kata Tetua Ansi dengan ekspresi yang menyenangkan. Setelah menerima laporan dari pelayan cantik itu, Penatua Ansi segera tidak bisa duduk diam. Meski perubahan sepuluh besar pada daftar Dewa Voitian merupakan masalah besar, namun hal itu tidak cukup membuat Penatua Ansi begitu khawatir. Alasan dia begitu berhati-hati adalah karena pelayan cantik itu telah melaporkan bahwa Zouan hanya menantang Gouyi untuk waktu yang singkat. Apa artinya ini? Mampu mengalahkan Gouyi dalam waktu sesingkat itu berarti bocah ini telah menghancurkan Gouyi sepenuhnya dan dengan mudah mengalahkan proyeksi avatarnya. Dalam kesan lelaki Tua Ansi, hanya lima jenius teratas dalam sepuluh besar daftar Dewa Voitian yang bisa mengalahkan Gouyi. Mereka semua adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan para jenius seperti itu? 4.396 Tentu. Zouan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia menyerahkan kartu itu kepada Pak Tua Ansi tanpa ragu-ragu. Terima kasih, adik kecil. Pergilah ke ruang VIP dan tunggu aku. Aku akan datang lagi nanti. Pak Tua Ansi menerima token itu, dan senyum muncul di wajahnya yang keriput dan serius. Dia mengedipkan mata pada pelayan di sampingnya dan bergegas kembali ke konter pusat. VIP, silakan ikuti saya. Saya akan mengantar Anda ke ruang VIP. Pelayan cantik itu memperlihatkan ekspresi hormat dan memberi isyarat agar Zouan mengikutinya. Ini orangku. Bisakah dia ikut aku ke ruang VIP? Zouan menunjuk Xiao Yu dan bertanya. Pelayan cantik itu tersenyum cerah dan berkata, karena mereka adalah orang-orangmu, mereka secara alami memenuhi syarat untuk pergi bersamamu. Xiao Yu tampak tidak percaya. Ruang VIP adalah tempat paling mewah di sini. Ini adalah aula yang khusus dipersiapkan untuk 10 jenius teratas dari daftar Dewa Yamavoid atau orang-orang penting kota Dewa Yamavoid. Mengapa Patua Ansi tiba-tiba mengundang Zouan ke ruang VIP? Selain itu, Xiao Yu tidak menyangka bahwa dia akan mendapat kehormatan untuk masuk. Xiao Yu, ayo pergi bersama. Zouan berbalik dan berbicara. Baru kemudian Xiao Yu terbangun seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi. Dia begitu gembira hingga wajahnya memerah. Langkah kakinya masih sedikit gemetar saat dia mengikuti Zouan ke olah lain. Ruang VIP. Apakah kamu bercanda? Mengapa Patua Ansi membiarkan pengecut ini masuk ke ruang VIP? Li Suo begitu terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Li Hong juga tidak percaya. Dia menatap Patua Ansi yang sedang sibuk di konter pusat dan berkata kepada Li Suo, Sepupu, mari kita tanya Patua Ansi. Li Suo mengangguk. Mereka hanya bisa bertanya kepada Patua Ansi sekarang. Keduanya tidak yakin. Mereka merasa bahwa Zhuon Yansui tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang VIP. Mereka selalu ingin memasuki ruang VIP tetapi tidak bisa. Mengapa Zhuon Yansui diizinkan masuk? Pada saat ini, Patua Ansi mengambil kartu Zouan dan meletakkannya di altar kecil di meja. Banyak garis muncul di altar. Rune-rune itu beterbangan dan melayang di udara, seperti ular panjang yang menembus dahi Patua Ansi. Patua Ansi memejamkan mata dan diam-diam menyaksikan adegan pertempuran yang muncul dalam benaknya. Terutama saat melihat Zhuon Yansui dengan mudah membunuh Gouyi dalam keadaan iblis, Patua Ansi membuka matanya, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Anak ini tidak sederhana. Patua Ansi tergerak. Dia tentu saja tahu bahwa tingkat kultifasi Zhuon hanya pada tahap akhir kesengsaraan kosmik. Namun, dunia kiankun milik anak ini sangat berbeda, dan kekuatannya sangat tidak terduga. Mata Patua Ansi menjadi semakin cerah. Mungkin, orang ini adalah kandidat yang cocok yang selama ini ia cari. Nyonya Ansi, mengapa Zhuon Yansui bisa memasuki ruang VIP? Begitu Ansi membuka matanya, dia melihat Li Hong dan Li Suo di depan konter. Li Honglah yang mengajukan pertanyaan itu. Karena dia memenuhi syarat untuk masuk. Patua Ansi kembali bersikap acuh-ta'acuh dan berkata datar. Hmm. Itu tidak mungkin. Dia bukan salah satu dari sepuluh jenius teratas dalam daftar Dewa Suyan. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat? Li Suo mengerutkan kening. Orang tua Ansi berkata dengan sedikit tidak senang, mulai sekarang, Zhuon Yansui adalah orang kesepuluh yang baru dalam daftar Dewa Suyan. Dia berhasil mengalahkan Gouyi, jadi dia memenuhi syarat. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menantang sendiri sepuluh orang teratas dalam daftar Dewa Suyan. Li Hong dan Li Suo saling berpandangan seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Keduanya duduk dengan linglung di sudut aula. Butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali sadar. Kemudian, mereka berdua saling memandang dan dengan cepat bergegas keluar dari aula, sampai mereka tiba di depan prasasti batu besar di bagian depan kuil. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa sejumlah besar kultifator muda telah berkumpul di depan prasasti batu. Mereka semua menunjuk ke prasasti batu itu. Selama bertahun-tahun, sepuluh teratas dalam daftar Dewa Suyan tidak pernah berubah, tetapi hari ini telah berubah. Siapakah, Zuo, ini? Nama yang aneh. Ini berita besar. Tempat ke-10 dalam daftar Dewa Suyan ditempati oleh seseorang yang belum pernah ku dengar namanya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Li Hong dan Li Suo melihat ke posisi ke-10 dalam daftar peringkat Dewa Yamavoid dan menemukan bahwa nama Gou Yi tidak ada lagi di sana. Sebaliknya, nama itu digantikan oleh kata, Zuo. Gou Yi jatuh ke posisi ke-11. Keduanya langsung teringat pada Zuo Nian Sui. Ditambah dengan perkataan patua ansi, keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Ternyata mereka berdua adalah orang-orang yang merasa dirinya sempurna dan memiliki angan-angan sendiri. Ketika mereka mengingat kata-kata yang mereka ucapkan kepada Zuo Wen sebelumnya, wajah mereka memeras olah-olah mereka telah ditampar beberapa kali. Mengapa kita tidak meminta maaf kepada Zuo Nian Sui? Li Hong berkata dengan malu. Li Suo terdiam sejenak lalu mendesah, kita memang perlu minta maaf. Terlebih lagi, persaingan antara tiga keluarga besar sudah dekat. Kita dapat merekrut orang ini untuk memperjuangkan keluarga Suyan kita. Keluarga Suyan kita tidak boleh kalah lagi. Jika kita terus kalah, mata air kekosongan ilahi akan diambil alis sepenuhnya oleh keluarga Su Long dan keluarga Su Qi. Mata indah Li Hong berbinar. Saran Li Suo bagus. Kekuatan Zuo Nian Sui ini tidak buruk. Mungkin mereka benar-benar bisa merekrutnya. Ayo masuk dan tunggu Zuo Nian Sui. Setelah Li Hong selesai berbicara, mereka berdua kembali ke aulah utama kuil dan diam-diam menunggu Zuo Wen. Di ruang VIP, Xiao Yu duduk di samping Zuo Wen. Dia sangat gugup dan gelisah. Zuo Wen tetap tenang, dan dia melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa ruang VIP ini memang jauh lebih berkelas daripada aulah biasa di luar. Selain itu, lingkungannya tenang, dan setiap tempat memiliki pelayan wanita cantik yang selalu siap sedia. Tak lama kemudian, Patua An Si masuk. Ia berjalan ke arah Zuo Wen sambil tersenyum, lalu duduk di seberang Zuo Wen. Zuo Nian Sui, dengan kekuatanmu, kamu dapat memilih seorang jenius yang berada di garis depan. Apakah kamu masih berencana untuk menantang? Patua An Si mengambil teh di atas meja dan menyesapnya. Ia tersenyum pada Zuo Wen. Sama sekali tidak, aku datang untuk menantang daftar dewa Voit Yama untuk menguji kekuatan sejatiku. Sekarang aku punya gambaran kasar tentang tingkat kekuatanku. Zuo Wen tersenyum tipis. Patua An Si tersenyum dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Ia merenung dan berkata, Perubahan sepuluh besar daftar dewa Yama Voit adalah peristiwa besar di kota Yama Voit. Karena kamu mengalahkan Gou Yi, kamu seharusnya menerima hadiah yang sesuai. Namun, hadiahnya tidak akan saya berikan. Itu akan diputuskan oleh Voit Yama. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Voit Yama. Setelah dia membalas, hadiahnya akan dikirim ke sini. Pada saat itu, saya akan memberitahukan kepadamu untuk datang dan menerima hadiahnya. Sebelum itu, mari kita bertukar informasi kontak sehingga saya bisa menghubungi Anda segera setelah hadiahnya diberikan. Zou Wen tidak curiga. Dia mengeluarkan biokomunikasi dan bertukar informasi kontak dengan Pak Tua Ansi. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Zou Wen, Pak Tua Ansi berdiri dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua ini masih ada urusan sepele yang harus diurus, jadi saya pamit dulu. Kalau adik Zou ada permintaan, silakan sampaikan kepada para pelayan di sini. Zou Wen tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Aku juga punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Aku pamit dulu. 4397 Setelah Zou Wen keluar dari ruang VIP, tepat saat dia hendak meninggalkan kuil, dia dihentikan oleh orang-orang. Apa lagi yang kalian punya? Zou Wen menatap Li Hong dan Li Suo yang berdiri di depannya, alisnya sedikit berkerut saat dia berkata. Li Hong dan Li Suo bertukar pandang dan berkata, Tuan muda Zou, kami tadi lancang. Dalam situasi di mana kami tidak mengerti apa yang terjadi, kami membuat tebakan-tebakan liar tentang Anda dan bahkan percaya bahwa kami tidak dapat salah dan salah memahami Anda. Sungguh-sungguh minta maaf. Zou Wen menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya dia mengira kedua orang itu datang untuk mencari masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar datang untuk meminta maaf kepadanya. Itu hanya kesalahpahaman. Kalian berdua tidak perlu menyimpannya dalam hati. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Zou Wen melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu sebentar, Tuan muda Zou, kami sebenarnya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Li Hong buru-buru membuka mulutnya, wajahnya masih agak malu. Ada apa? Alis Zou Wen terangkat dan dia bertanya. Apakah Tuan muda Zou pernah mendengar tentang mata air gunung kekosongan ilahi? Li Hong berpikir sejenak dan bertanya dengan nada menyelidik. Mata air gunung di Fine Void Mountain. Aku memang tahu tentang ini. Tatapan mata Zou Wen berkedip saat dia berkata sambil mengangguk. Dulu, Su Zou pernah berjanji padanya untuk membiarkan dia dan Duan Zipeng memasuki mata air gunung kekosongan ilahi untuk berkultivasi. Itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Li Hong menghela nafas ringan dan melanjutkan, Tuan muda Zou, masalah yang kami ajukan padamu, hadiahnya adalah mata air gunung kekosongan ilahi. Sekalipun hal ini gagal, sepupu Li Zou dan aku bersedia memberikan bagian kami dari mata air gunung kekosongan ilahi kepadamu. Alis Zou Wen terangkat. Dia samar-samar menebak apa yang diminta Li Hong darinya. Terkait dengan persaingan akbar tiga keluarga besar, tanya Zou Wen sambil tersenyum. Dia pernah mendengar Zee yang menyebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar bagian mata air gunung kekosongan ilahi dikendalikan oleh tiga keluarga besar serta vaksi Raja Yama Void. Oleh karena itu, sesekali, tiga keluarga besar akan mengadakan kompetisi besar untuk generasi junior, menggunakan ini untuk mendistribusikan kembali bagian mata air gunung kekosongan ilahi. Hanya saja dalam seratus tahun terakhir keluarga Void, jumlah talenta di generasi junior telah berkurang. Beberapa kompetisi besar kalah, menyebabkan bagian keluarga Void dari mata air gunung Void ilahi berkurang. Dan seiring berkurangnya porsi mata air gunung Void ilahi, jumlah mata air gunung Void ilahi yang dibagikan kepada generasi muda keluarga Void juga berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara generasi muda dan dua keluarga besar lainnya semakin besar. Dalam daftar Dewa Void Yama, anggota terkuat dari generasi muda keluarga Void Yama, Li Ying, hanya berada di peringkat ke-6. Dari sini, dapat dilihat bahwa generasi muda keluarga Void Yama jauh lebih rendah daripada dua keluarga besar lainnya. Li Hong berkata dengan agak putus asa, sepertinya Tuan Muda Zuo juga tahu. Keluarga bangsawan Void Dragon dan keluarga bangsawan Void Ki telah memenangkan terlalu banyak bagian dari Divine Void Spring dari keluarga bangsawan Void H kami. Terutama keluarga naga Void, mereka telah memenangkan tempat pertama beberapa kali berturut-turut. Porsi mata air gunung Void ilahi yang mereka miliki sudah tiga kali lipat dari keluarga Void kita. Kompetisi kali ini akan segera tiba. Jika klan Voidual kita juga kalah, maka aku khawatir generasi muda benar-benar tidak akan mampu bangkit dari kemunduran ini. Berbicara tentang ini, mata Li Hong dipenuhi dengan harapan. Dia menatap Zuo Wen dengan penuh harap dan berkata, Tuan Muda Zuo, karena Anda dapat memasuki tempat ke-10 dalam daftar Dewa Void Yama, dapat dilihat bahwa kekuatan Anda berada di puncak bahkan di antara generasi muda alam Void Yama. Jika Anda dapat mewakili keluarga bangsawan Void H kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara tiga keluarga besar ini, keluarga bangsawan Void H kami mungkin tidak berada di posisi terbawah kali ini. Lagi pula, meskipun keluarga bangsawan Void H kita berada di posisi terbawah lagi kali ini, sepupuku dan aku bersedia memberikan bagian kami dari mata air gunung Void Ilahi kepadamu. Kami pasti tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. Zuo Wen melirik Li Hong dan Li Suo. Dia bisa melihat ketulusan di mata mereka. Kau tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Kembalilah dan laporkan pada patriarkmu terlebih dahulu. Jika dia setuju, saya masih harus membahas rincian spesifik tentang remunerasi dengannya. Saya tidak bisa gegabuh setuju sekarang. Zuo Wen berkata setelah mempertimbangkan sejenak. Li Hong dan Li Suo menghela napas lega. Menurut mereka, karena Zuo Wen tidak langsung menolak, itu berarti dia masih agak tersentuh. Asal mereka bisa meyakinkan patriark mereka dan memperoleh persetujuannya, masalah ini seharusnya bisa diselesaikan. Zuo Wen tiba-tiba bertanya, Baiklah, jika kamu menginginkan bantuan dari luar, kamu dapat meminta bantuan para jenius lainnya di daftar Dewa Yamavoy. Mengapa kamu harus meminta bantuanku? Li Hong tersenyum pahit, Sepuluh teratas dari daftar Dewa Yamavoy pada dasarnya adalah para jenius muda dari Raja Neraka, tiga keluarga besar, dan lima aulah besar. Para jenius dari kekuatan kelas satu seperti mereka tidak diizinkan untuk ikut campur dalam masalah dan perjuangan kekuatan mereka masing-masing. Lagi pula, para kultifator muda dari kekuatan lain terlalu lemah. Bahkan jika kamu meminta bantuan dari luar, itu tidak akan berguna. Zuo Wen menganggup ketika mendengar ini, lalu berkata, Kalian semua kembalilah dan laporkan hal ini kepada leluhur kalian. Setelah bertukar kontak, Li Hong dan Li Suo berpamitan dan pergi. Zuo Wen terus berjalan-jalan di sekitar kota Voitiamah di bawah pimpinan Xiao Yu. Enam jam kemudian, Zuo Wen menerima pesan dari Zi Yang. Zi Yang mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar dan akan segera bertemu dengannya. Maka, Zuo Wen menemukan kedai teh yang agak sepi dan menemukan alasan untuk meminta Xiao Yu kembali terlebih dahulu. Ia duduk sendirian di kedai teh, menyeruput teh sambil menunggu. Tidak lama kemudian, Zi Yang tiba. Menguasai. Zi Yang dengan hormat datang ke sisi Zuo Wen. Dia tidak berani duduk, jadi dia membungkuk. Setelah kepala keluarga Sue Xi melaporkan masalah ini, sembilan raja segera mengambil keputusan. Klan Zixuan kami akan terus mengendalikan sumber api ilahi dan mendukung ekspedisi hukuman klan Zixuan terhadap 13 alam yang lebih tinggi. Keluarga Sue Xi akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Zi Yang berbicara pelan sementara Zuo Wen mendengarkan dengan tenang. Hasilnya memang seperti yang diharapkannya. Masalah ini tidak penting bagi sembilan raja, dan mereka mengambil keputusan dengan sangat cepat. Selain itu, mereka hanya menyerahkannya kepada keluarga Voityama untuk ditangani. Jelas, mereka sama sekali tidak peduli. Di mana sumber api ilahi? Zuo Wen bertanya dengan samar. Zi Yang tidak berani lalai. Dia mengeluarkan kotak diok yang berkilau dan tembus pandang. Permukaan kotak diok itu tampak memerah. Zuo Wen samar-samar bisa merasakan panas di dalam kotak diok itu, juga perasaan yang familiar. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan, di bawah tatapan kecewa Zi Yang, mengembalikannya ke dunia luar. Sumber api ilahi memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi Xiao Hei. Menurut Xiao Hei, dengan bantuan sumber api ilahi, tidak akan lama lagi ia dapat dengan lancar naik ke prajurit astral tingkat ke-8. Pada saat itu, kekuatan pedang suci dipabis akan mengalami perubahan yang menggemparkan bumi. Dan Xiao Hei dapat menggunakan transformasi pedang suci jurang dalam untuk meningkatkan kultifasinya lebih jauh, secara langsung mencapai lapisan surgawi ketiga dari alam abadi. Menguasai, sumber api ilahi adalah kekuatan pendorong kapal perang ilahi. Setelah masalah ini selesai, keluarga Yamavoid akan memberikan klan giok umu kita kapal perang ilahi lainnya sesuai dengan instruksi 9 Raja. Tanpa pengisian ulang sumber api ilahi yang tepat waktu, kapal perang ilahi tidak akan dapat beroperasi secara normal. Pada saat itu, keluarga Yamavoid mungkin memperhatikan beberapa petunjuk dan mengungkap bahwa sumber api ilahi tidak berada di tangan klan giok umu kita. Itu akan mengerikan. Sikap Zee yang berhati-hati saat dia dengan lembut menyuarakan kekhawatirannya dalam hatinya. Saya akan mengurus masalah ini. Energi kapal perang ilahi berasal dari sumber api ilahi. Aku akan mengirimkan sumber api ilahi yang dibutuhkan kembali ke kota suci giok umu secara teratur. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah energi. Kata Zewa Wen Ringan. Zee yang tiba-tiba mengerti dan buru-buru membungkuk memberi hormat, guru bijaksana. 4.398 Ceritakan padaku tentang organisasi naga merah. Aku perlu menghubungi organisasi naga merah dan meminta mereka mencari orang penting. Zewa Wen mengetuk meja dengan tangan kanannya, menahan emosinya saat berbicara dengan tenang. Zee yang merenung sejenak, lalu berkata, organisasi naga merah menjaga profil yang sangat rendah di kota Suci Voitian. Meskipun mereka memiliki markas rahasia di seluruh kota, mereka semua sangat tertutup. Orang rendahan ini tahu tentang pangkalan. Jika itu menguntungkan bagi guru, orang rendahan ini dapat membawa guru ke sana secara langsung. Bawa aku ke sana, kata Zewa Wen terus terang. Setelah membayar teh, Zewa Wen mengikuti Zee yang dan meninggalkan tempat itu. Life of Luxury adalah salah satu dari lima rumah bordil teratas di kota Voitian Divine. Para wanita di dalamnya memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka semua adalah wanita cantik yang tak tertandingi di dunia luar. Di luar pintu masuk Life of Luxury, Zewa Wen menatap lampu-lampu yang menyilaukan di depannya dan mendengarkan obrolan di dalam. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Dia tahu bahwa markas organisasi naga merah yang disebutkan Zee yang seharusnya berada di kehidupan mewah. Di depan pintu masuk, ada beberapa rumah bordil yang melambaikan sapu tangan bunga-bunga mereka dan berteriak dengan suara yang tidak menyenangkan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati para petani pria yang berjalan melewati pintu masuk. Ketika Zewa Wen dan Zee yang tiba di pintu masuk, para pelacur berebut untuk menjadi yang pertama menyerbu. Mereka semua mengobrol dengan berisik. Aku di sini untuk mencari Leng Erniang, kata Zee yang dengan tenang. Ketika para nyonya yang awalnya antusias bagaikan api mendengar kata-kata, Leng Erniang, mereka segera menghindari Zewa Wen dan Zee yang seolah-olah mereka sedang menghindari wabah. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari Leng Erniang? Salah satu pelayan di rumah bordil, seorang wanita parubaya dengan alas bedak tebal, bertanya dengan hati-hati. Sifat pemalu menutupi lengan bajunya, sifat melankolis membuatnya malas berdandan. Mudah untuk menemukan harta yang tak ternilai, tetapi sulit untuk menemukan kekasih. Zee yang tiba-tiba melantunkan syair dengan lembut. Ekspresi para penghuni rumah bordil berubah saat mereka mendengar puisi ini. Para pemilik rumah bordil yang telah menanyai Zewa Wen dan Zee yang melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata, kalian berdua, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, pengurus rumah bordil itu pun bergegas masuk ke dalam rumah bordil itu. Begitu dia memasuki rumah bordil, ada banyak lampu merah, dan suara wanita yang bercelote di telinganya langsung menjadi lebih jelas. Di pagar gedung-gedung tinggi di kedua sisi, ada wanita muda dengan kain kasa tipis, dengan alis seperti gunung yang jauh, dan mata yang dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas. Penjaga rumah bordil itu menuntun Zewa Wen dan Zee yang dengan cepat melewati aula yang diterangi lampu merah. Setelah melewati serangkaian koridor dan tikungan, mereka akhirnya tiba di sebuah halaman di bagian dalam bangunan itu. Di halaman, ada jembatan kecil di atas air yang mengalir dan paviliun. Di samping paviliun kecil di sisi tenggara, ada bebatuan kecil, dan di bawah bebatuan itu ada sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Diiringi suara aliran sungai yang tenang, suara pipa dan sitar yang jernih dan merdu terdengar merdu, dan menyebar tanpa suara ke seluruh halaman, menyebabkan orang merasa nyaman dan tenang yang tak dapat dijelaskan. Begitu Zewa Wen melangkah masuk ke halaman, semua bulu kuduknya berdiri. Pandangannya langsung tertuju pada wanita berpakaian merah yang duduk dengan tenang di paviliun. Jari-jarinya yang ramping menari-nari merdu di senar pipa. Ia bagaikan roh yang murni dan tanpa celah, memainkan musik yang paling murni. Tatapan mata Zewa Wen tertuju pada wanita berpakaian merah, dan ekspresinya cukup bermartabat. Dia dapat merasakan aura wanita berpakaian merah itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari Zee yang di sampingnya. Yang membuatnya semakin bermartabat adalah bahwa halaman ini seperti dunianya sendiri. Begitu dia masuk, sepertinya suasananya telah berubah sama sekali. Dunia luar dipenuhi gong dan genderang, serta kicauan wanita. Namun, di sini, hanya ada jembatan kecil di atas air yang mengalir, dan suasananya begitu sunyi, seolah-olah telah menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Zewa Wen dapat melihat sekilas bahwa bukan musik aneh yang menyebabkan perbedaan antara dunia dalam dan dunia luar, tetapi susunan yang sangat kuat yang tersembunyi di halaman. Dia sangat merasakan bahwa susunan ini pasti ada di lapisan surgawi ketiga dari alam abadi. Dan perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan Zewa Wen berasal dari susunan ini. Susunan ini jelas sangat sulit untuk dihadapi. Musik pipa berhenti, dan wanita berpakaian merah itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya, yang dicat dengan aisado merah, menatap tajam ke arah Zewa Wen dan Ziyang. Namun, ketajaman di matanya menghilang dalam sekejap, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia dengan lembut meletakkan pipa dan sitar ke samping, perlahan berdiri, dan membungkuk dengan anggun, wanita tertinggi Ziyang, lama tak berjumpa. Ziyang pun buru-buru membalas sapaan itu dan berkata, Leng Erniang, kali ini aku harus merepotkanmu lagi. Wanita berbaju merah, Leng Erniang, tersenyum tipis. Dia tidak menjawab pertanyaan Ziyang, tetapi matanya yang indah tertuju pada Zewa Wen, yang berada di samping Ziyang. Bolehkah saya tahu siapa orang ini? Leng Erniang bertanya sambil tersenyum. Dia orang yang dapat dipercaya, dan aku kesini lagi berkat dia. Dia punya tugas untuk sekte naga merahmu. Ziyang langsung ke intinya. Karena dia orang yang kau percaya, maka aku lega. Silakan duduk, kalian berdua. Leng Erniang mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke bagian depan pavilion, dan membuat gerakan mengundang. Penjaga rumah bordil itu dengan bijaksana meminta maaf. Dia telah menjalani kehidupan mewah begitu lama, sehingga dia tahu apa yang harus dia ketahui dan apa yang tidak boleh dia ketahui. Jika dia mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak diketahuinya, maka dia tidak akan bisa melihat matahari lagi. Zuawan dan Ziyang duduk di depan Leng Erniang. Leng Erniang menyingsingkan lengan bajunya yang panjang, dengan anggun menuangkan dua tekoteh, dan menyerahkannya kepada mereka. Moto sekte naga merah adalah melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Adikku, kalau kamu mendapat komisi, katakan saja. Saya akan menilai nilai komisi Anda, kata Leng Erniang sambil tersenyum. Tugasku sangat sederhana. Kerahkan semua koneksi sekte naga merah dan bantu aku menemukan seseorang di kota Suci Suyan. Kata Zuawan dengan tenang. Itu tergantung siapa orangnya, Leng Erniang berkata tanpa tergesa-gesa. Zuawan mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya, menyerahkannya kepada Leng Erniang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia adalah orang kepercayaanku. Dia terluka parah dalam pertempuran dengan Huang Jue di alam nua. Aku tidak sengaja mendengar bahwa dia telah datang ke kota Suci Suyan. Namun, kota Suci Suyan terlalu luas, dan populasinya lebih dari 10 juta. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang di kota sebesar itu. Sekte naga merah, di sisi lain, memiliki bisnis besar dan jaringan yang luas, jadi saya berpikir untuk meminta komisi kepada Anda. Saya pikir ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda. Leng Erniang memperhatikan dengan saksama potret di tangannya. Itu adalah wanita cantik yang tiada taraf. Matanya selembut air, dan jari-jarinya yang ramping diletakkan pada senar sitar di depannya, seolah-olah dia sedang memainkan musik yang tiada taraf. Karena dia mampu bertarung dengan Huang Jue, dia pasti memiliki kekuatan tempur seperti cahaya bintang kuno. Terlebih lagi, untuk menghindari mata klan Nuwa, dia tidak dapat menunjukkan wajahnya bahkan di kota Suci Suyan. Gerakannya harus dirahasiakan. Sangat berisiko menemukan ahli seperti itu. Leng Erniang dengan lembut meletakkan potret di tangannya dan menatap Zua Wen sambil tersenyum tipis. Asalkan kamu bisa menemukannya, harganya tidak menjadi masalah. Kata Zua Wen dengan tenang. 4.399 Jika kau bisa mengeluarkan harta karun dari langit kedua alam abadi, aku bisa menerima tugas ini dan menggunakan semua kekuatan rahasia naga merah untuk menemukan wanita dalam lukisan itu. Leng Erniang memandang Zua Wen dan berkata. Zi yang mengerutkan kening dan berkata, Leng Erniang, ini hanya pencarian. Tidak ada bahaya dalam tugas ini. Hargamu agak tinggi. Leng Erniang mencibir dan berkata, Yang mulia Zi yang, komisi pencarian tampaknya sederhana, tetapi kenyataannya tidak. Tergantung pada tipe orang seperti apa yang Anda cari. Jika itu adalah seseorang dengan kekuatan rendah dan keberadaan yang stabil, tentu saja, biayanya tidak akan banyak. Tetapi orang yang Anda cari adalah seorang ahli yang dapat bertarung dengan Huang Jue, Master Agung Alam Nuwa. Dia memiliki kekuatan alam cahaya bintang kuno. Bahkan naga merah tidak ingin memprovokasi ahli seperti itu. Jika dia tahu bahwa kita sedang mencarinya, organisasi kita harus mengambil banyak risiko. Mendengar ini, Zi yang tidak membantah, tetapi menatap Zuawan. Harta karun dari langit kedua alam abadi sangatlah berharga. Meskipun dia adalah yang mulia wanita klan Zi Suan, dia tidak memiliki banyak harta karun setingkat ini. Bahkan jika dia memilikinya, dia akan menyimpannya di perbendaharaan rahasia kota suci Zi Suan dan tidak akan membawanya. Lambang matahari cerah ini adalah senjata ilahi dari langit kedua alam abadi. Senjata ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Hadiah ini seharusnya cukup. Zuawan memutar tangan kanannya dan mengeluarkan lambang hitam dan emas dari dunia makro. Lambang ini tampak seperti matahari. Ketika dipegang di telapak tangan, lambang ini memancarkan cahaya lembut dan tajam, seolah-olah dapat mengusir semua hawa dingin dan kicahat. Zuawan menemukan banyak harta karun di dunia cahaya bintang milik Dewa Suci. 7 emosi dan 6 keinginan, termasuk beberapa senjata ilahi dari langit kedua alam abadi. Lambang matahari cerah adalah salah satunya. Bagi Zuawan, lambang itu tidak begitu berharga. Oleh karena itu, Zuawan tidak merasa bersalah menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Leng Erniang mengambil lambang matahari cerah dan mengamatinya dengan saksama. Matanya yang indah bersinar dengan sedikit rasa takjub. Lambang matahari bercahaya ini memang senjata ilahi abadi lapisan surgawi kedua. Kalau begitu, kami, naga merah, akan menerima permintaanmu. Senyum muncul di wajah Leng Erniang. Dia mengembalikan lambang matahari bercahaya kepada Zuawan dan melanjutkan, Ayo tanda tangani kontraknya. Aku akan memberitahumu saat kami mendapatkan informasi pasti tentang orang dalam potret itu. Saat itu, kau harus memberiku luminous sun emblem. Zuawan menyingkirkan lambang itu dan sudut mulutnya melengkung. Dia segera membuat kontrak dengan Leng Erniang. Setelah bertukar informasi kontak, Leng Erniang terkekeh. Tuan Muda Zuo, jika aku mendapat petunjuk, aku akan segera memberitahumu. Juga, Life of Luxury adalah rumah bordil terkenal di kota Voitian Divine. Jika Tuan Muda Zuo tertarik, aku bisa mengatur salah satu gadis paling populer di sini untuk menemanimu. Selain itu, semuanya gratis. Leng Erniang menatap Zuo Wen dengan genit, dengan senyum genit di sudut mulutnya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Hal yang luar biasa, Zuo ini mungkin tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Saya masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Leng Erniang tidak memaksa Zuo Wen. Sebaliknya, dia memanggil pengurus rumah bordil sebelumnya untuk mengeluarkan Zuo Wen dan Zi yang dari kehidupan mewah. Setelah Zuo Wen dan Zi yang pergi, halaman menjadi sunyi. Leng Erniang mengeluarkan sebuah token dari lengan bajunya dan melemparkannya dengan santai ke dalam bayangan di balik bebatuan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Sampaikan perintahku. Biarkan Departemen Intelijen menyelidiki keberadaan dan asal usul Moyan Wuxiang ini. Juga, selidiki Zuo Nian Sui ini untukku. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang dapat mengeluarkan harta karun langit kedua dari alam abadi tanpa berkedip. Begitu suara Leng Erniang jatuh, bayangan hitam lengket muncul dari balik bayangan bebatuan, membawa token itu dan terbang menjauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah Zuo Wen dan Zi yang kembali ke kediaman yang diatur oleh keluarga Suming, Li Hong dan Li Suo datang berkunjung. Oh, kepala keluargamu setuju untuk bertemu denganku. Setelah mendengarkan berita yang dibawa kembali oleh Li Hong, Zuo Wen menganggup tanpa terkejut. Ya, Tuan Muda Zuo, silakan ikuti kami ke ruang tamu. Li Hong tersenyum. Baiklah, silakan pimpin jalan. Zuo Wen berdiri dan berjalan langsung ke ruang tamu keluarga Suming di bawah pimpinan Li Hong dan Li Suo. Zi yang tidak mengikutinya. Ketika mereka tiba di ruang tamu, Zuo Wen mendapati bahwa tidak banyak orang di ruang tamu. Hanya ada tiga orang. Duduk di kursi utama adalah seorang lelaki tua berwibawa dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Ia mengenakan jubah hitam dan putih, dan tiga halai janggut panjang seputih salju tergantung di depan dadanya. Tria ini adalah kepala keluarga Suming saat ini, Li Yinglong. Kultifasinya tak terduga. Di alam Fata Morgana, dia adalah seorang master top. Zuo Wen melangkah ke ruang tamu. Saat matanya menatap Li Yinglong, rambutnya berdiri tegak dan jantungnya berdetak lebih cepat. Pada saat itu, intuisinya mengatakan bahwa lelaki tua yang duduk di kursi utama itu sangat berbahaya. Bahaya seperti itulah yang bisa membunuhnya. Zuo Wen dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya. Tekanan yang diberikan Li Yinglong kepadanya jauh lebih besar daripada tekanan yang diberikan Long Po dan Leng Erniang. Dengan kata lain, kultifasi Li Yinglong sudah pasti di atas puncak alam cahaya bintang kuno terbalik. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Kultifasi orang ini mungkin telah mencapai tahap keempat alam kecemasan agung, perwujudan hukum langit dan bumi. Jadi ini adalah alam transcendent. Dia hanyalah kepala salah satu dari tiga keluarga besar, tetapi dia adalah ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan Su Mingyama yang berdiri di puncak? Bukankah dia akan menjadi lebih kuat lagi? Zuo Wen semakin kagum dengan kekuatan domain super, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kelainan apapun. Zuo Nianzue memberi salam kepada kepala keluarga Li. Setelah Zuo Wen memasuki ruang resepsi, dia dengan anggun membungkuk kepada Li Yinglong, yang duduk di kursi utama. Li Yinglong diam-diam mengamati Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bersikap sopan. Tuan Muda Zuo, silakan duduk. Aku pernah mendengar generasi muda keluarga sering menyebutmu. Mereka mengatakan betapa hebatnya dirimu, dan bagaimana kau mengalahkan bayangan tiruan Gou Yi di daftar Dewa Voityama. Benarkah itu? Itu benar. Posisi ke-10 dalam daftar Dewa Voityama saat ini adalah aku. Nona Li Hong pernah meminta saya untuk mewakili keluarga Su Ming Anda dalam kompetisi antara tiga keluarga besar. Ini masalah yang sangat penting. Hanya Anda yang dapat membuat keputusan, jadi saya ingin tahu apa pendapat Anda. Zuo Wen berkata dengan sikap tidak merendahkan ataupun mendominasi. Jika aku tidak salah, kultifasimu baru berada pada tahap akhir bencana besar langit dan bumi. Bagaimana kau bisa mengalahkan Gou Yi dengan kultifasi seperti itu? Seorang pemuda yang duduk di kursi utama bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuo Wen melirik pemuda itu. Dia tahu bahwa pemuda ini mampu duduk di kursi utama di sebelah Li Yinglong di usia yang begitu muda. Dapat dilihat betapa pentingnya dia bagi Li Yinglong. Ini urusan pribadiku. Kalau tidak percaya, silakan tanya langsung ke Tetua An Si untuk konfirmasi. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja kami percaya pada Patua An Si. Aku yakin teman muda kita Zuo pasti punya sesuatu yang luar biasa. Jika Zuo Xiaoyu ikut serta dalam kompetisi, itu akan sangat membantu keluarga Su Ming kita. Li Hong mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin membahas rinciannya denganku secara langsung. Aku ingin tahu apa saja syaratmu. Li Yinglong tersenyum. 4.400. Syaratku sangat sederhana. Jika klan Voidual berhasil memenangkan bagian dari Divine Void Spring dalam kompetisi, maka aku sendiri menginginkan 30%. Kalau kita tidak bisa menang dan malah kalah, saya tidak mau menang lagi. Zuo Wen berbicara dengan suara rendah. Ketika mereka mendengar Zuo Wen, bukan hanya Li Yinglong, bahkan Li Hong, Li Suo, dan yang lainnya pun merasa aneh. Jika syarat Zuo Wen dibebankan pada klan Voidual yang telah mendominasi kompetisi dalam waktu lama, maka itu akan menjadi syarat yang berlebihan. Namun bila ditempatkan pada klan Voidual yang telah lama berada di dasar klasemen, kondisi ini malah menguntungkan klan Voidual. Sekarang, semua orang tahu bahwa klan Voidual berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam kompetisi. Bahkan kali ini, banyak kekuatan tidak memandang baik klan Voidual. Dengan kata lain, kemungkinan klan Voidual kehilangan sebagian mata air Voidilahi dalam kompetisi itu jauh lebih tinggi. Namun, Zuo Wen tetap mengajukan syarat seperti itu. Orang ini entah terlalu sombong dan angkuh, atau dia sama sekali tidak menyadari posisi canggung klan Voidual. Zuo Xiaoyou, apakah kamu yakin ini kondisinya? Li Yinglong bertanya dengan ekspresi aneh. Saya yakin, atau apakah Patriark Li menganggap kondisiku ini kelewat batas? Zuo Wen tersenyum tipis. Li Yinglong merenung sejenak dan berkata, kondisi ini sama sekali tidak keterlaluan. Sebaliknya, klan Voidual kitalah yang diuntungkan. Saya berasumsi Anda menyadari situasi klan Voidual kita di antara tiga klan besar. Klan Voidual kita tidak akan memperlakukan teman yang bersahabat dengan klan kita dengan buruk. Bagaimana dengan ini? Bahkan jika klan Voidualmu kalah dalam kompetisi ini, aku akan tetap memberimu sejumlah kompensasi. Saya pikir kondisi ini cukup masuk akal. Zuo Wen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Li Yinglong akan begitu murah hati, dan ini membuat perasaan Zuo Wen sedikit rumit. Kalau begitu terima kasih, Patriark Li. Zuo Wen membungkuk dalam-dalam. Li Yinglong melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Zuo Wen tidak perlu bersikap sopan. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke pemuda yang duduk di bawah dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Namanya Li Ying, dan dia adalah tokoh utama generasi muda klan Voidual kita. Kekuatan utama akan bergantung pada kalian berdua dalam kompetisi kali ini. Aku harap kalian berdua dapat bekerja sama dan membawa kehormatan bagi klan Voidku. Li Ying menganggup pada Zuo Wen. Ekspresinya cukup dingin. Dia tidak berniat mendekati Zuo Wen. Selanjutnya, Li Yinglong memberitahu Zuo Wen tentang kompetisi besar dan tanggal spesifik kompetisi tersebut. Setelah itu, Zuo Wen berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang tamu bersama Li Hong dan Li Suo. Kepala keluarga. Meskipun Zuo Nian Sui kuat, dia hanya berada di peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Yama Void. Dia tidak akan banyak berguna bagi kita dalam kompetisi ini. Bagaimanapun, Corona Virtual Keluarga Su Long dan Mi Liang Keluarga Su Ki terlalu kuat. Bahkan aku bukan tandingan mereka, apalagi dia. Keluarga alam Void kita tidak membutuhkan orang ini. Setelah Zuo Wen pergi, Li Ying, yang duduk di sebelah Li Yinglong, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mata Li Yinglong menampakkan cahaya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Li Ying, penglihatanmu masih belum cukup jauh ke depan. Kekuatan Zuo Nian Sui saat ini memang tidak mampu membantu keluarga alam Void kita dalam kompetisi ini. Namun, bakat anak ini jelas di atas bakatmu. Menurut pengamatanku, waktu kultivasinya lebih singkat daripada milikmu, Virtual Corona, dan Mi Liang. Selain itu, jauh lebih singkat. Namun, dia mampu masuk sepuluh besar dalam daftar Dewa Voit Yama. Potensinya hebat. Meskipun dia tidak dapat membantu kita sekarang, dia mungkin dapat membantu kita di masa depan. Kepada keluarga Voitual, memiliki satu teman lagi yang berpotensi lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi. Pupil mata Li Ying mengecil. Dia agak tidak yakin. Li Yinglong benar-benar mengatakan bahwa bakat anak ini lebih besar darinya. Bagi seseorang yang sombong dan angku seperti dia, ini agak sulit diterima. Namun, Li Ying tidak membantah. Bagaimanapun, Li Yinglong adalah kepala keluarga. Jika dia membantahnya lagi dan lagi, dia hanya akan membuatnya kesal. Namun, Li Ying agak tidak senang dengan Zua Wen. Tuan muda Zuo, selamat. Kita akan menjadi rekan satu tim di kompetisi besar dalam sepuluh hari. Li Zuo tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan keluar dari ruang tamu. Zua Wen tersenyum dan mengobrol santai dengan Li Hong dan Li Zuo di sepanjang jalan. Ketika mereka kembali ke kediaman mereka, Li Hong dan Li Zuo mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah kembali ke kediamannya, Ziyang bergegas datang untuk menyambutnya. Dia juga mendengar berita bahwa Zua Wen akan berpartisipasi dalam kompetisi besar tiga keluarga besar. Ziyang, kembalilah ke alam Zizuan dulu. Setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, aku akan turun untuk mencarimu. Pada saat itu, kita akan melakukan ekspedisi hukuman ke tiga belas alam yang lebih tinggi. Zua Wen berkata pada Ziyang. Ziyang tentu saja tidak akan menentang perintah Zua Wen. Keesokan harinya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zua Wen dan kembali ke alam Zizuan dengan kapal perang ilahi yang baru. Setelah itu, Zua Wen tinggal di kediamannya, menunggu kabar dari Leng Erniang dan dimulainya kompetisi besar tiga keluarga besar. Zua Wen tidak tahu bahwa selama kurun waktu ini, nama samaran miliknya, Zuo, telah menyebar dengan cepat di kota Voitian Divine. Tak lama kemudian, semua orang mengetahuinya. Sebagian besar kultifator di kota Dewa Voitian tahu bahwa tempat ke-10 dalam daftar Dewa Voitian telah berpindah tangan. Gou Yi telah digantikan oleh seorang kultifator misterius bernama Zuo. Bahkan beredar rumor bahwa pada hari kedua setelah posisi ke-10 pada daftar Dewa Voitian berpindah tangan, Tuan Muda Aula Dewa Azure Suci, Gou Yi, keluar dari pengasingannya dan pergi ke daftar Dewa Voitian untuk menantang posisi ke-10 lagi. Konon, Gou Yi masuk sambil berdiri, tetapi keluar sambil berbaring. Saat itu, banyak kultifator di Aula Voitian Divine List melihatnya dengan jelas. Hal ini juga membuat Gou Yi kehilangan banyak muka. Setelah digendong kembali, dia tidak pernah kembali untuk menantang untuk kedua kalinya. Di sebuah pavilion mewah di dalam keluarga Sulong, Suzhou mengenakan jubah sutra dengan bantuan seorang pelayan cantik. Dia menatap pelayan yang berlutut di depannya dengan heran. Kamu mengatakan bahwa tempat ke-10 dalam daftar Dewa Voitian telah berpindah tangan, dan tempat ke-10 yang baru itu disebut, Zuo. Mata Suzhou menyipit sedikit, ketajaman tak terdeteksi di dalamnya. Setelah kembali ke keluarga Sulong, dia tidak lagi menekan kultifasinya dan dengan lancar mencapai kesengsaraan semesta. Dia juga memperoleh izin ayahnya untuk memasuki alam rahasia untuk berlatih. Alam rahasia yang dikendalikan oleh keluarga Sulong sangat aneh. Aliran waktu di dalamnya berbeda dari dunia luar. Sehari di luar sama dengan setahun di dalam alam rahasia. Namun, alam rahasia itu penuh dengan bahaya. Banyak junior keluarga Sulong yang memasuki alam rahasia untuk berlatih, tetapi mereka semua meninggal. Suzhou juga menghadapi banyak bahaya di sana. Untungnya, dia memiliki banyak kartu truf, cukup berhati-hati, dan sangat berbakat. Dengan demikian, dia berhasil menyelesaikan ujian pada akhirnya. Begitu dia keluar dari alam rahasia, Suzhou terlahir kembali. Kultivasinya meningkat dari tahap awal kesengsaraan semesta ke puncak kesengsaraan semesta. Setelah keluar dari pengasingan, Suzhou segera pergi ke daftar Dewa Voitian untuk menantangnya. Pada akhirnya, ia mengalahkan jenius ke-12 dan mengambil alih tempat itu. Suzhou sangat khawatir dengan perubahan terbaru di peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Voitian. Ketika dia mengetahui bahwa peringkat ke-10 yang baru itu disebut, Suzhou, dia langsung teringat pada seseorang. Jelaskan penampilan dan karakteristik orang ini kepadaku. Suzhou memerintahkan. Pelayan yang berlutut di depan Suzhou tidak berani berlama-lama dan buru-buru menggambarkan penampilan Zouawen. Semakin Suzhou mendengarkan, semakin erat alisnya berkerut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ki iblis orang ini mengerikan. Dia seorang kultifator iblis muda. Serangannya sama sekali berbeda dari Zouawen. Bukankah mereka orang yang sama? Selamat menikmati.